Halo Seulis, bertemu lagi dengan Judy, bukan nama asli atau persikatan dari Yu-Gi-Gi-Luz Indonesia Dan di video kali ini, Judy mau share salah satu deck yang udah Judy buat di Dwellings Yang Judy taruh di Tenjuin Asoka ini Yaitu Fendred Nah, disini Judy pake Fendrednya itu dengan reset 2x sih ya Dan disini Judy menggunakan 2 buah referend rate slayer Ini kalo mau dibawa 3 juga boleh Disini Judy cuma dapet 2 Terus ada 2 referend rate executor Ada 2 referend rate battlelord Ada 2 referend rate revenants Ada 2 referend rate hornhorn Ini mau dibawa 2 boleh ya Kalo ini mau dua-dua berarti referendannya cuma 1 Ada 1 referend rate anima Ada 3 referend rate origin Ini wajib 3 sih ya menurut Judy biar oke Ada 3 referend rate evolution Ini juga wajib 3 Terus ada 3 referend rate knights Ini boleh 2-3 Ini untuk searcher Dan juga ada 1 treacherous trap hole Nah, jilapun disini Judy itu reset 2x Tapi Judy sebenernya cuma ngincer si Reven rate origin doang Karena ini adalah kartu yang sangat oke banget Karena bisa ritual saman entah dari tangan atau dari graveyard Dan si ritual materialnya sendiri itu bisa dari tangan, bisa dari field, dan juga bisa banish dari graveyard Ada juga si ritual spell 1 lagi, si referend rate evolution Yang juga bisa manggil monster dari tangan atau graveyard Cuma bedanya disini dia bisa ngirim ritualnya, ritual materialnya dari tangan, field, atau langsung kirimkan 1 fan rate monster dari deck ke graveyard Nah, ada 1 perbedaan lagi Untuk evolution ini, pertama dia itu harus sama levelnya, total levelnya harus sama Dan kedua, dia itu bakal ancur si monsternya di end phase berikutnya Nah, maksudnya harus sama seperti apa Misal kalau sebelumnya mau manggil si battle lord Dan misal punya contohnya Si hornhorn ini di tangan gitu ya Berarti sebelumnya bisa ngirimkan si revenance ini dari deck Karena 3 tambah 4 sama dengan 7 Jadi totalnya harus sama dengan 7 Nah, tapi kalau untuk si origin sendiri Dia bisa melebihi level dari si ritual monsternya itu sendiri Jadi, harus agak sedikit perhatiannya antara si origin dan juga si evolution Tapi, walaupun bakal ancur, tapi evolution ini bakal baik ya Kalau misal manggil kalau nggak si battle lord Atau nggak si slayer Karena kedua monster ini ketika setelah di ritual summon dan masuk ke graveyard Itu efeknya bakal aktif Kalau slayer itu bisa search ritual spell dan juga bisa ngirimin 1 monster fan rate dari deka graveyard Kalau si fan rate battle lord ini Dia bisa search ritual monster apapun Dan juga langsung ngirimin 1 fan rate monster Kalau untuk si revenant executor sendiri Dia bakal efeknya terpicu kalau ancur karena kartu lawan Entah karena battle atau karena efek kartu Dan dia bisa search kartu fan rate apapun Jadi, masing-masing fan rate ini, fan rate ritual ini punya efek yang terpicu ya ketika hancur dan masuk ke graveyard Perbedaannya kalau executor ini harus karena efek lawan Dan kalau untuk si battle lord dan slayer sendiri Tadi yudhi agak rela sedikit ya bukan hancur Tapi kalau terkirim ke graveyard dan ini tuh dia pakai if Yang artinya nggak missing the timing Jadi, kalau dipakai sebagai tribute, sebagai synchro material atau sebagai ritual material lagi Si efek dari battle lord maupun slayernya juga bakal aktif Untuk skill sendiri disini yudhi menggunakan master ride 2 Nah, disini master of ride 2 ini punya efek bakal memulai duel dengan ritual cage Jadi, continuous spell yang oke banget Karena seluruh itu tidak akan kena damage Dari pertarungan yang melibatkan ritual monster yang seluruh itu dilarikan Dan efek yang lebih oke lagi adalah Punya efek proteksi Itu bakal membuat semua monster ritual yang seluruh itu dilarikan Nggak bisa ditarget dan tidak bisa hancur Karena monster efek Jadi, hanya karena monster efek ya Kalau karena spell atau karena trap juga bisa Misalnya, ditarget oleh threat rose Ditarget sama enemy controller Ditarget sama canedia Itu masih bisa Tapi, si ritual cage ini bisa menahan dari monster-monster seperti desperado Yang sekarang lagi banyak dipakai juga ya Walaupun desperado itu nggak target Tapi, dia menghancurkan Jadi, bisa ditahan dengan si ritual cage ini Oke, dan selain ritual Eh, selain master of ride 2 Sebelum juga bisa menggunakan skill lainnya Seperti level augmentation Karena si revenge rate origin ini Dia bisa melebihi ya Jadi, sekalipun nanti levelnya lebih juga Nggak terlalu problem Atau juga bisa menggunakan level duplication Biar aman juga Kalau misal punya si revenge rate evolution Jadinya seluruh itu bisa Menggunakan satu monster doang Entah revenge atau si hornhorn Untuk bisa manggil monster ritual Dari revenge rate langsung Dan punya kemampuan Oh ya, satu hal lagi Jadi, kalau sebelum itu menggunakan revenance Atau misal menggunakan hornhorn Atau misal menggunakan anima Itu sebagai ritual material Mereka itu punya efek tambahan Yang penting sih sebenarnya Ada dua ini Kalau revenance itu bisa Benis satu monster lawan Yang dipanggil melalui special summon Ini target Tapi dia benis dan dia quick effect Ini bagus banget Dan kalau untuk si hornhorn Dia itu bakal nge-benis spell trap Yang lawan kendalikan Jadi ini juga oke banget ya Untuk lawan deck-deck yang Berfokus kepada special summon Buat lawan desperado juga oke ya Karena efeknya gak akan terpicu Si desperado tersebut Karena desperado itu Bakal terpicu efeknya Kalau misal ada Monster machine dark yang ancur Di film Sedangkan kalau servenance ini Dia benis Jadi oke banget Kalau untuk si anima sendiri Sebenarnya kalau untuk Efek yang bawahnya ini Gak kepake ya Tapi efek yang dipake adalah Efek ketika monster ini Yang ada di graveyard Yaitu monster ini bisa special summon Monster fan rate yang terbenis Termasuk juga monster ritual Yang sebelumnya sudah dipanggil Melalui ritual summon Jadi ini bisa berguna Untuk one turn kill Satu hal lagi Yang sebelum jadi lupa Hornhorn ini juga bisa Di special summonnya Dengan cara Discard satu kartu fan rate Discard satu kartu fan rate Itu gak terlalu problemnya Karena sebelum tinggal Discard aja monster-monster ritual Yang ada di atas ini Dan gak usah pusing Karena monster-monster fan rate Itu bisa dipanggil Dengan melalui ritual summon Dari graveyard Jadi gak terlalu masalah Ketika ada monster fan rate Di graveyard Termasuk juga Kalau misalnya Sudutuh Punya si fan rate net ini Gak usah khawatir ya Untuk discard monster fan rate Dan terakhirnya Untuk Hal penting lainnya Di deck fan rate ini Adalah si efek Dari battle lord ini Jadi efek dari battle lord ini Cocok banget Untuk menghalau Kartu Apapun Almost anything Tergantung dengan Situasi dan kondisi Misal kalau ternyata Lawan itu punya banyak back row Fended battle lord ini Dia bisa Bani satu kartu Fended di graveyard Dan Bakal declare Satu card type Bisa monster Bisa spell Bisa trap Misal kayak tadi gitu ya Dilawan itu banyak back row Tinggal declare aja trap Dan trap pertelawan itu Gak bisa aktif Di sisa geran ini Atau kalau misal Sudah itu takut Sama efek monster lawan Atau misal pengen One turn kill gitu ya Gak pengen kena sphere kuribo Tinggal declare aja Monster Jadi fan rate battle lord ini Oke banget Dan efeknya itu Bakal tetap ada Sekalipun si battle lord ini Udah hilang dari field Karena Si efek stun dari battle lord ini Lingering Jadi harus dinigate Pada saat aktifasi Yang gak boleh Udah resolve itu Dinigate Tetap bakal jalan Untuk extra deck Ini bebas banget ya Dan tadi Selain dari Master of Rage 2 Tadi ada level duplication Ada level augmentation Sebelum juga bisa Menggunakan Beatdown Tapi kalau untuk beatdown Yudi bikin decknya Agak sedikit berbeda Nah disini Yudi bikin decknya Di Sindia Di si Crowley Oke kita lihat decknya Sebenarnya perbedanya Sedikit aja Tapi tetap Menggunakan Kartu yang ada Di box yang sama Dengan fan rate Yaitu dengan menambahkan Si glow up bloom Ini juga bisa didapatkan Dari Si curse of dread Jadi kartu-kartu Di main deck tadi Itu semua didapatkan Dari si mini box Yang satu ini Tapi ini juga Ultra rare Dan kalau misalnya Selalu itu Bener-bener Ngabisin 3 box Silahkan Ini juga di bawah 3 Ini Yudi cuma punya 2 Jadi Yudi bawa 2 doang Nah disini Yudi cuma Mengurangi Tracer Strap Hole Dan juga Mengurangi Si fan rate Nights itu Sebijih Dan kalau misalnya Selalu juga punya 3 slayer Bawa 3 slayer Karena si slayer ini Adalah kartu Paling penting Di deck yang satu ini Slayer dan glow up bloom Itu kartu paling penting Nah si glow up bloom ini Dia adalah Tuner level 1 Dan kalau misalnya Terkirim ke graveyard Itu bisa search level 5 Atau lebih tinggi Zombie monster Dari deck ke tangan Tapi Di zaga ini Nggak bisa special summon Monster Kecuali zombie monster Nggak terlalu peduli sih ya Dan kalau misalnya Punya zombie world Itu bakal di special summon Tapi kalau untuk di deck ini Sebelum itu Nggak butuh zombie world Karena glow up bloom ini Bakal selalu pakai Untuk search ritual monster Dari Raven red Nah untuk Extra deck sendiri Ini agak Banyak sih ya Yang paling penting adalah Si black rose dragon ini Ini bisa dapatkan Dari Blazing rose Untuk sisanya Itu silahkan Pakai yang lainnya Pokoknya harus ada Sinkro level 8 Sinkro level 9 Dan Sinkro level 5 Kalau Sinkro nya apa Itu bebas ya Yang pasti Harus punya Black rose dragon Karena Untuk Deck yang satu ini Sebelum itu Cuma Butuh Manggil si slayer Terus Normal summon Si glow up Belum Sinkro Untuk jadi Black rose Black rose ini Bakal efeknya aktif Dan Bagusnya disini Channing nya diatur ya Jadi black rose ini Nggak akan bisa Timing Black rose ini Bakal jadi Channing 3 Bakal ngancurin Semua kartu yang ada di field Si slayer ini Eh salah Bukan slayer Si glow up belum ini Bakal aktif duluan Dan bakal search Monster ritual Dari fan rate Biasanya jadi bakal Search battle lord Dan untuk Si slayer ini Bisa search origin Kemudian bisa Ngirimin Si Anima Kenapa? Karena subuh itu tinggal Pakai aja Si revendate origin ini Untuk manggil battle lord Tadi yang Di search oleh Blow up belum Menggunakan Si slayer Yang tadi Dipanggil Meritual summon Dan juga Satu monster lainnya Dibenis gitu ya Jadi nanti Si anima itu Bisa dipakai efeknya Untuk special summon Lagi si revendate slayer Tinggal pake battle lord Untuk banis Satu fan rate card Dan declare monster Biar nggak kena Sperguribo Serang Dan itu bakal One turn kill Biasanya sih Lebih oke Kalau misal Ada satu revendate evolution Satu slayer Dan juga Satu glow up belum Nah itu udah bisa Untuk one turn kill Oke kita langsung Cobain aja kali ya Duel lawan orang Oke ini Dapet lawan pertama Ini Yudi masih gold Yudi tuh emang Jarang banget Untuk pvp Jadi maklum aja Walaupun ada deck meta Tapi Yudi tuh jarang banget Untuk pvp Jadi ya God lagi God lagi Jadi tidak apa-apa Oke Kita akan coba Kita dapat giliran Yang pertama Nah ini Yudi Pakai yang versi Master of Rights 2 ya Oke dan Cardi langannya Ternyata kurang oke Tapi no problem Kita bakal pake aja Revenrate Knights ini Revenrate Knights Maksudnya ya Kita bakal pake efeknya Untuk Ngirimin lagi Revenrate Knights Dan search Selayer aja kali ya Karena kita Butuh juga Untuk Search Si Origin Oke kita bakal pake Revenrate Evolution Kita bakal panggil Slayer Dengan mengirimkan Slayer Dari deck Oke kita special summon Slayer Dan disini Yudi bakal set aja Si torture Straphold Dan langsung Endfest aja kali ya Kita tunggu Nanti endfest berikutnya Slayer ini bakal Hancur sih ya Tapi gak terlalu problem Karena kita bisa Search Origin Dan bisa Ngedam Satu Monster Revenrate Oke dia Set satu Kartu Face Down Dan dia Set satu Background Oke Oh kita bakal Aktifkan aja ya Treasure Traphold Karena nantinya Slayer juga bakal Hancur Jadi kita bakal Hancurkan aja Bersama dengan Monster Doi Oke Jeder Nah disini Slayer bakal Aktif Oh dia kini pake Deck yang kurang Oke ya Tapi gak terlalu problem Oke kita bakal Search si Revenrate Origin ini Revenrate Origin Dan kita bakal Dump Ini aja kali ya Revenrate Anima Oke next turn Kita bakal Draw satu kartu Kita bakal Search langsung aja Battlelord ya Buat nahan Si backroll Dari Doi Oh ternyata ada Executor Tapi disini Main aman aja ya Kita bakal Discard aja Si Revenrate Executor Untuk search Battlelord Oke dan disini Jadi bakal Pake aja Si Revenrate Origin ini Untuk Memanggil Battlelord Dari tangan Nah disini ada Satu tips Nah disini Biar bedain Mana yang dipanggil Mau ritual summon Mana yang belum Nah disini kan ada Dua Slayer ya Pertama itu Yang sebelah kiri Ini Judy belum pernah Panggil Yang kedua ini Judy sudah pernah Panggil Jadi Pake aja Si Slayer yang Paling kanan Biar Ketahuan bahwa Itu adalah Monster yang Sudah pernah Diritual summon Yang nantinya Bisa dipanggil Oleh si Anima Nah disini Judy bakal Menggunakan Dua Slayer ya Sebagai material Untuk Manggil si Battlelord Oke dan disini Judy bakal Pake dulu Efek dari Battlelord Oh dia mau Merespon Sepertinya Dengan Backcrow Doi Oke tidak Di respon Kita bakal Aktifkan Saja Battlelord ini Kita bakal Banish Saja si Event Red Event Red Untuk Declare Trap Biar Dia tidak Mengaktifkan Trap Apakah ada Respon Karena disini Masih bisa Merespon Karena masih Aktifasi Belum Resolve Jadinya Sekalipun Itu adalah Trap Masih bisa Diaktifkan Oke kita Tunggu sebentar Dan ternyata Itu adalah Enemy Controller It's Oke Jadi disini Bakal jadi Defense Event Red Battlelord Dan kita Bakal Pake aja Efek dari Anima Untuk Special Summon Si Slayer Dari Bene Zone Nah tapi Kalau Slayer ini Masuk ke Graveyard Gak akan Bisa Search Si Origin lagi Atau Ritual Spele lain Karena Dia tidak Dipanggil Melalui Ritual Sama Oke kita Bakal serang aja Berikan 2400 damage Sayang sekali Kita tidak Melakukan One turn Kill Tapi mungkin Next turn Kita bisa Langsung Nabrak Doe Oke Di giliran Dia sekarang Kita lihat Apakah Dia menggunakan Switch Show Dia bakal Balikin 1 kartu Untuk Draw 1 kartu Ini adalah skill Yang cukup banyak Digunakan sih ya Untuk membuat Breaknya hilang Oke dia Set 1 kartu Face Down Set 2 kartu Face Down Tidak Masalah ya Karena kita punya Battle Lord Oke kita lihat Draw Oke ada Evolution Sebentar Kita cek dulu Graveyard Disini adanya Executor doang Sayangnya Tapi ya Tidak apa-apa Kita bakal aktifkan dulu Saja Efek dari Battle Lord Jangan diubah dulu Posisinya Kali aja dia punya Enemy Controller lagi Kita bakal Benis aja Evolution Evolution Dan kita bakal Declare Trap Oke Apakah ada Respon Tidak ada Respon Kita bakal Ubah jadi Attack Position Dan disini Jadi bakal aktifkan Aja si Evolution Untuk Manggil Executor Dari Graveyard Kita bakal Buang Executor Lain Dari deck Nah inilah Kenapa Jadi pakai Masing-masing 2 Minimal Harus 2 Untuk Keperluan Seperti ini Oke Dan disini Yudi bakal Langsung serang Saja Menggunakan Ketiga monster Yang ada Dan inilah Kenapa Pakai Beatdown Juga bagus ya Karena Endboardnya Juga bisa Beberapa monster Level tinggi Sekaligus Untuk pakai Beatdown Itu oke banget Tapi disini Yudi cukup Main aman ya Karena Yudi Pakai ritual Catch aja Biar Tidak bisa Ditarget oleh Efek Pelawan Oke Disitu ada Enemy Controller Disini Bakal Satu kartu Jadi Defense Position Oh ternyata Dia bakal Ngorbanin Untuk Menculik Yang dia Culik Apa tuh Kira-kira Oke Yang diculik Adalah Executor Jadi disini Yudi bakal Envest aja Biarkan saja Oke Disini masih aman Ternyata dia Apakah next turn Masih aman Kita lihat saja Oke Disini dia Draw Oke Dia menggunakan Selfage Untuk Recover 2 Monster Water Dari Graveyard Yang di cover Adalah Snowmane Eater Dan juga Si Eh Si Snowmane Eater Dan juga Satu lagi Apa itu Joules of Dark Demise Apa itu Yudi gak tau sih Itu efeknya apa Gak hafal ya Tapi kalau Si Snowmane Eater Yudi tau sih Karena dia bisa Ngancurin Monster yang Dibiliki oleh Yudi Oke Kita Draw lagi Dapat Origin Dan kita langsung Tabrak aja ya Atau Ya Tabrak aja Gak peduli lah ya Walaupun Dia punya Efek monster Juga Bodoh Aman Apa sih itu Efeknya Oh Salah ya Nah inilah Emang harus Dibaca Tadi efeknya Yudi tadi Gak terlalu Baca Jadi disini Oh Tapi dia Ternyata Target efeknya Jadi Tidak Ter Bisa Diambil Dan inilah Kemenangannya Jadi Cara penggunanya Seperti itu ya Next Next Mungkin Yudi Bakal Cobain Untuk Deck Yang satu Lagi Yang Pake Synchro Oke Kali ini Yudi Bakal Cobain Yang versi Synchro Yang pake Glow Up Bloom Oke Disini Lawannya Adalah Johan Anderson Cuma Sayang ya Sepertinya Disini Judi Gak akan Bisa Melawan Deck Yang Terlalu Kuat Karena Yudi Masih Gold Tapi Seenggaknya Bisa Melihatkan Preview Dari Si Deck Yang Satu Nilai Oke Disini Yudi Dapat Giliran Pertama Ternyata Oke Disini Yudi Bakal Pake Aja Fandred Knights Dan Disini Bakal Discard Aja Si Battle Lord Untuk Search Slayer Sayangnya Kita Belum Dapat Glow Bloom Jadi Kita Panggil Dulu Aja Si Slayer Menggunakan Origin Eh Origin Evolution Maksudnya Biar Next Turn Hancur Juga Bodoh Aman Oke Kita Panggil Dan Langsung Envest Sajalah Kita Tunggu Aja Mudah Mudah Next Turn Itu Bisa Dapat Si Glow Bloom Biar Bisa Langsung Saman Black Rose Dragon Oke Kita Lihat Apakah Yang Dia Lakukan Dia Menggunakan Magical Malay Disini Masih Belum Kelihatannya Dia Pakai Deck Apa Dan Dia Juga Tidak Menggunakan Extra Deck Sama Sekali Kita Lihat Semuanya Dimasukin Ternyata Kemungkinan Break Dia Set Satu Kartu Dan Set 2 Kartu Ternyata Dan Enfect Disini Slayer Active Efeknya Disini Bakal Search Aja Origin Terus Disini Bakal Kirimin Aja Anime Ini Kayaknya Bakal Menang Cara Biasa Kalau Tidak Dapat Glow Bloom Kita Coba Draw Kayak Ternyata Tidak Dapat Glow Bloom Disini Bakal Pakai Aja Si Reven Rate Origin Dan Oh Mau ada Respon Sepertinya Kayak Tidak Ada Disini Bakal Panggil Battle Lord Aja Kalian Kita Panggil Aja Battle Lord Dengan Benis Slayer Dan Juga Ini Kalian Kita Sisain Coba Slayer 1 Kalian Aja Di Gelaran Ini Gak Bisa Menang Dan Next Turn Kita Dapat Blow Up Do Oke Any Respon Sepertinya Dia Sedang Berpikir Dulu Tidak Ada Kita Bakal Aktifkan Saja Si Battle Lord Ini Untuk Benis Evolution Kita Bakal Declare Trap Biar Lawan Tidak Bisa Mengaktifkan Trap Card Tidak Ada Kita Bakal Aktifkan Saja Si Anima Dan Special Summon Si Slayer Lagi Special Summon Nah Dan Disini Bakal Langsung Aktifkan Aja Beatdown Kita Coba Apakah Tembus Tembus Kita Coba Sekali Lagi Sampai Kita Coba Untuk Panggil Sinkron Inilah Kenapa Kalau Si Gloobloom Baiknya Bawa Tiga Karena Waduh Ternyata Ada Enemy Controller Kalau Gloobloom Bawa Tiga Kemungkinan Grawnya Lebih Banyak Apalagi Femirate Ini Juga Punya Kemampuan Untuk Tin Deck Jadi Bikin Deck Lebih Tipis Pake Si Femirate Knights Ini Dan Juga Si Evolution Bikin Deck Lebih Tipis Juga Jadi Kemungkinan Gedraw Kartu Itu Lebih Banyak Daripada Yang Lain Oh Ternyata Dia Menggunakan Crystal Beast Oke Oh Apa Itu Oke Oke Dia Bakal Nyerang Si Slayer No problem Ya Slayer Kita Hancurin Aja Gak Apa Jadi Kita Dapat Origin Dan Bisa Ngedam Satu Kartu Oh Lupa Karena Si Slayer Nya Juga Nggak Itu Lupa Sumpah Lupa Ini Nggak Aktif Karena Tadi Nggak Dipanggil Melalui Ritual Saman Jadi Coba Pake Aja Knights Untuk Kirimin Executor Dan Search Si Horn Horn Oke Dan Disini Yudi Bakal Summon Horn Horde Terus Ini Kalau Hancur Jadi Yudi Bakal Pake Aja Si Revendre Origin Untuk Panggil Executor Ya Executor Bakal Dipanggil Dengan Menggunakan Horn Horde Bersama Dengan Satu Slayer Yang Ada Di Graveyard Sini Yudi Bakal Pake Aja Slayer Yang Sebelah Kanan Ya Oke Kita Bakal Panggil Executor Nah Sebentar Yudi Cek Dulu Graveyard Oke Dia Ada Rainbow Life No Problem Kita Bakal Pake Aja Horn Horde Untuk Banish Si Reptilian Rage Dan Efek Rage Itu Nggak Akan Aktif Ya Oke Sebentar Oke Disini Langsung Envise Saja Karena Kalau Nyerang Malah Level N Lawan Malah Nambah Karena Si Rainbow Life Juga Dia Lingering Harus Di Negate Ketika Aktifasi Kayak Dia Set Satu Kartu Amber Juga Jadikan Defense Position Ini Yudi Bakal Satu Kartu Battle Lord Wah Ini Yudi Bakal Langsung Search Revenance Untuk Mengakhiri Saja Duel Yang Satu Kita Coba Duel Ketiga Untuk Memanggil Si Black Rose Menggunakan Deck Vendrite Ini Oke Disini Dia Bakal Serang 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 Harusnya Tadi Battle Lord Diaktifin Aja Biar Efek Dari Monsternya Itu Nggak Aktif Ini Nggak Usah Diaktifin Ini Serang Lagi Mudah Bukan Kartu Yang Ngancurin Oke Cuma Gitu Dan Tidak Ada Ancaman Lagi Dari Tangan Dan Juga Graveyard Langsung Akhiri Boom Inilah Kemenangan Kedua Disini Juju Bakal Coba Sekali Lagi Untuk Memperlihatkan Si Sinkro Dari Vendrite Ini Mungkin Dapat Lawan Ketiga Dia Gol Tiga Asalnya Dari Platinum Dia Menggunakan Yugi Muto Kemudian Kita Sekarang Bisa Draw Si Komonya Nah Going First Ini Kurang Oke Kalau Untuk Yang Sinkro Ini Karena Bagusnya Going Second Untuk Bisa Langsung FTK FTK One Turn Kill Maksudnya Waduh Kartu Tangan Juga Kurang Oke Disini Bakal Panggil Aja Revenance Dan Env Waduh Ini Kartunya Kurang Bagus Tapi Tidak Lupa Kita Coba Saja Karena Masih Goal Juga Biasanya Lawan Juga Waduh Six Samurai Nah Ini Memang Agak Sulit Untuk Pelawan Six Samurai Karena Kalau Mereka Bisa Manggil Shien Nah Ini Bisa Negat Si Kartu Katu Spell Dari Fen Red Cuma Sayangnya Sepertinya Dia Tidak Bisa Langsung Manggil Monsternya Si Shien Ya Maksudnya Tapi Kemungkinan Disitu Bakal Ada Dual Wild Jadi Yudi Bakal Tabrak Aja Pake Revenance Daripada Kena Dual Wild Jadi Main Aman Dulu Aja Oke Dia Draw Apakah Dia Bakal Do Something Dia Manggil Legendary Secret Of Six Samurai Dan Manggil Kiza Oke Mengapain Dia Envase Oke Hmm Oke Disini Jadi Bakal Pake Aja Thunder Knights Kita Persiapan Aja Ya Kita Bakal Search Si Siapa Ya Slayer Ya Maybe Slayer Terus Kita Bisa Pake Aja Evolution Untuk Manggil Si Battle Lord Kita Bakal Pake Battle Lord Lainnya Special Summon Oke Dan Disini Yudi Bakal Pake Dulu Efek Dari Battle Lord Kita Bakal Tahan Si Trap Nya Terus Karena Kita Punya Knights Kita Bisa Nyerang Dua Kali Oke Disini Jadi Bakal Kita Bakal Pake Aja Si Friendrate Origin Ini Untuk Memanggil Slayer Ya Slayer Tapi Yang Kita Pake Adalah Battle Lord Yang Ada Di Field Jadi Efek Dari Battle Lord Itu Akan Aktif Dan Kita Bisa Search Lagi Something Oke Disini Jadi Bakal Search Aja Oh Jangan Executor Kita Search Aja Pas Layar Kedua Dan Disini Jadi Bisa Ngedam Something Jadi Bakal Damp Aja Yang Nggak Terlalu Penting Kita Damp Aja Reference Ini Bisa One Turn Kill Juga Kita Bakal Aktifkan Aja Friend Origin Yang Kedua Untuk Manggil Slayer Kedua Dengan Ngeb Banish Battle Lord Aja Kita Banish Battle Lord Dan Kita Dapat Slayer Dua Biji Ini Juga Kelar Nih Wah Nggak Dapat Lagi Si Glo Abloom Tapi Tidak Apa Nanti Yudi Tunjukkan Reply Aja Kali Kita Bakal Serang Ini Nggak Usah Kita Pak Boom Dan Sini Efek Dari Night Sakan Aktif Disini Bakal Banish Satu Jadi Bisa Nyerang Lagi Slayer Boom Dan Ini Serangan Terakhir Boom Jadi Seperti Itu Penggunaannya Kalau Pakai Beaton Serangannya Bisa Gede Bang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton